Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang regresi untuk chapter ke-5 atau 6. Sebelumnya kita belajar mengenai regresi linear, sekarang kita akan coba membuat untuk yang regresi polinomial. Mungkin di sini yang akan dicoba hanya untuk yang order 2 saja, yaitu yang kuadrat. Nanti sebenarnya bisa dinaikkan lagi. Pertama-tama, untuk regresi yang kuadrat, nanti di sini ada sedikit perbedaan di matriks M dan N-nya. Jadi untuk matriks M dan N-nya di sini, jika order 1, saya nyalakan dulu anotasinya, jika order 1 di sini adalah, terima kasih. Oke, jika order 1 di sini adalah matriksnya 2 kali 2, untuk order 1, itu matriksnya adalah 2 kali 2. Nah, untuk yang order 2, itu matriks M-nya akan naik, jadi 3 kali 3. Di sini apa saja? Di sini agak berbeda ya. Ini perlu saya cek dulu untuk matriks M-nya. selamat menikmati. Di sini untuk matriks M-nya akan berubah menjadi Di sini akan tetap Jadi yang komponen ini akan sama Sigma X Di sini Sigma X Y Kemudian akan bertambah Jadi Sigma X Sigma X kuadrat di sini Sigma X kuadrat Di sini juga akan ada Sigma X kuadrat Di sini ditambah Sigma X Pangkat tiga Sekarang ada sedikit perbedaan Di sini ternyata ada kesalahan Kesalahannya ada di bagian Ini harusnya Sigma X kuadrat Yang ini harusnya X kuadrat Kemudian di sini Sigma X pangkat tiga Yang di sini Sigma X pangkat empat Nah ini adalah matriks M-nya Jadi tiga kali tiga Kemudian untuk matriks N-nya Akan jadi tiga kali satu Di sini Sigma Y Sigma X Y Dan Sigma X kuadrat Y Jadi tiga ini Untuk proses yang lainnya itu sama Pertesannya Komponen matriks M dan N-nya saja yang berbeda Kita akan coba terapkan Langsung Ini kita akan coba terapkan Decoding Nah di sini saya akan menggunakan Data yang sama Seperti sebelumnya Jadi ini dari Kodingan yang Pertamaan regresi linear tadi ya Kemudian di sini Saya akan tambahkan Karena saya perlu Tadi kan N sum X sum X kuadrat X pangkat tiga sama X pangkat empat Jadi di sini saya tambah Sum X pangkat tiga sama X pangkat empat Kemudian yang X Y Tadi tambah satu sum X kuadrat Y Kemudian yang di dalam sini Saya tambahkan untuk sum X pangkat tiga Berarti di sini X Y Pangkat tiga Sum X 4 Sum X Y pangkat empat Kemudian sum X kuadrat Y Seti di sini Kita buka kurung dulu X Y Di sini dia kuadrat Dikalikan dengan Y Nah sudah Kemudian disini kita tambah Karena komponennya 3 Jadi N sum X Dan juga sum X kuadrat Tapi kalau tidak salah Sum X kuadrat Kemudian yang kedua Nanti ada sum X Sum X kuadrat Dan sum X panggat 3 Kemudian yang ketiga Sum X kuadrat Sum X panggat 3 Dan sum X panggat 4 Kemudian yang terakhir disini Kita tambahkan 1 Sum X kuadrat Harusnya sudah oke Sekarang Ada 3 A B nya itu harusnya disini 3 kali 1 Yang disini tambah ya Karena ini gak cuma ini aja Yang ini jadi X kuadrat Kemudian disini Ada X Kita kurang Koma disini AB 2,6 Tutup kurang Ini tutup kurang Ini kuadrat Kalian 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 X panggat 3 Tambah AB 2 Oke Kita coba Apakah ada yang salah Ada yang salah Masih ya Oh Seperti ini Oh Ada yang salah Tampak Pantak Baik Tampak disini masih terlihatnya masih lurus karena range datanya sempit tapi nanti jika diperlebar maka akan jauh lebih luas dibanding ini ada cara lain yang bisa digunakan mungkin kita perlu cek yang di atas yang kita coba untuk ini harusnya X kuadrat persamaannya jadi berubah ini benar untuk tanya 1, 2, 3 ini akan lebih terlihat benar jadi terbalik urutannya ya order yang paling tinggi itu dapat yang paling akhir disini ini pendekatan yang eksponensial ada cara lain yang bisa digunakan untuk regresi polinomial disini saya akan tunjukkan ini cara yang sama ya seperti yang tadi tapi disini nah ini yang baru ya cara untuk nampilkannya yang biar lebih panjang begitu nilai X nya ditampilkan seperti ini ini cara yang sama dengan yang ini hasilnya sama harusnya tidak berbeda begitu 1, minus 1,49 oh ini harus ketiga karena harus ketujuh oh fungsinya berbeda ya apakah datanya sama fungsinya sama datanya ini mungkin matrix M dan M nya ini ditampilkan coba yang di bawah pun coba saya ditampilkan ini di print M sama dengan kemudian di print lagi M sama dengan apakah hasilnya sama oke 10, 15, 400 oh ini agak berbeda ya nanti harus oke ini variabelnya yang urutannya berbeda nanti itu yang bikin pengaruh kita coba di cat lagi atau cara yang kedua cara yang kedua bisa menggunakan yang seperti ini jadi disini menggunakan namanya fungsi poli 1D jadi disini poli 1D menggunakan poli fit kita bisa menentukan kita masukkan X, Y nya pasangannya itu berapa kemudian order nya kita mau berapa buat cross check ini order kedua gitu ya kita mau menampilkan Y disini adalah untuk menampilkan saya tampilkan hasil Z nya saya tampil disini kemudian line space disini untuk sumbu X, sumbu Y nya ini berapa sampai berapa main 30 sampai 30 100 titik begitu yang diambil nah kemudian ini untuk plotting nya disini pakai matplotlib piplot yang dipakai bukan pilab tapi sama saja terus kemudian untuk sumbu Y nya disini pakai Y limit nya main 10 sampai 40 kita coba order 2 ya main 0,1154 nah ini benar-benar yang lebih benar ya dibandingkan yang ini hasilnya karena yang kecil sekali nanti harus di cek matrix M dan N nya disini harus hati-hati untuk proses perkaliannya karena ketika ini disini perkaliannya berbeda maka hasilnya akan berbeda juga ini bisa diganti-ganti kalau misalkan orginya mau yang tinggi yang 4 misalkan akan terlihat nih perbedaannya seperti apa tadi untuk regresi yang polinomial sekian untuk materi tali ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih